Kisah dibalik rumah mewah terbengkalai di Parungpong Sebuah rumah merangkap vila yang mega di Bandung Barat ini menjadi sorotan. Rumah yang kabarnya terbengkalai selama kurang lebih 20 tahun itu memunculkan kesan angker. Warga setepat sudah tidak asing dengan keberadaan rumah tersebut. Banyak desas-desus dan kabar tak sedap dari rumah yang tak berpenghuni tersebut. Sebagai bangunan yang sudah lama tak dihuni dan dibiarkan tak terurus, lumrah bila hal mistis menyeruak dari rumah tersebut. Kendhati tak semua orang di sekitar bangunan itu mengalami hal ganjil yang mampu membuat bulu kuduk bergidik. Salah seorang warga mengatakan, ia acak kali mendengar suara ramai dari area rumah terbengkalai tersebut. Tak terlalu sering, namun beberapa kali saat malam hari suaranya terdengar jelas baginya. Padahal rumah tersebut tidak ada penghuni-nya. Belum lagi bau kemenyan yang menyeruak tak kalah dirinya sedang beres-beres makam keluarganya. Kebetulan makam keluarga itu berada tepat di sebelah benteng bagian belakang rumah mewah tersebut. Wajar bila warga di sekitar rumah terbengkalai ini kerap mendapati hal-hal di luar nalar yang berkaitan dengan kehadiran sosok astral. Bagian di dalam halaman rumah yang dulunya berupa makam, makam itu sendiri merupakan makam warga setempat yang tanahnya dibeli oleh pemilik pertama. Seseorang warga juga mengalami seperti dengar suara dan lihat penampakan perempuan dan suasana mistis yang terpancar dari rumah itu pastinya disebabkan oleh kondisi rumah yang tak terurus dan berantakan ditambah banyaknya tanaman liar yang menutupi bagian rumah hingga terkesan angket. Hingga kini tak jelas apakah rumah itu akan kembali diperbaiki oleh pemiliknya ataukah dibiarkan terbengkalai.